Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis Uji 2Y ANOVA Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam Uji 2Y ANOVA Uji 2Y ANOVA bertujuan untuk mengetahui Ada atau tidaknya perbedaan kelompok Yang dipengaruhi oleh dua variable faktor Uji 2Y ANOVA bisa juga disebut dengan Uji ANOVA 2 Faktor Nah, Uji 2Y ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik Sarat dilakukannya Uji 2Y ANOVA Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen Yang kedua, variable faktor bersifat non-metrik Atau data kategori Nah, yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi secara normal Yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen Yang kelima, variable dependen berskala data kuantitatif Yaitu data interval atau rasio Dan yang terakhir, jenis data yang digunakan yaitu data kategorik dengan data numerik Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus dalam analisis Uji 2Y ANOVA Di mana seorang peneliti ingin mengetahui Apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan jam kerja per bulan Berdasarkan jenis kelamin Dan jenis pekerjaan pada masyarakat di Kota Pati, Jawa Tengah Nah, dalam penelitian ini Menggunakan 30 anggota sampel Yang dibilih secara acak Nah, selanjutnya Untuk kategorisasi data variable faktor Yang pertama, faktor jenis kelamin Kode 1 untuk laki-laki Kode 2 untuk perempuan Lalu, untuk faktor jenis pekerjaan Kode 1 untuk employer Kode 2 untuk safe employer Baik, selanjutnya Nah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut Yang pertama, apakah ada perbedaan secara signifikan Penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin Yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan Penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan Dan yang terakhir atau yang ketiga Apakah ada interaksi antara jenis kelamin Dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari penelitian ini Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 Nah, di pack variable view program SPSS Untuk pengisian variabelnya bisa seperti ini ya Kalangan semua Untuk variable jenis kelamin Untuk value-nya Value 1 laki-laki Value 2 perempuan Lalu untuk variable jenis pekerjaan Value 1 untuk employer Value 2 untuk safe employer Nah, langsung saja saya akan melakukan Olah data atau analisis data Uji 2Y ANOVA Caranya, kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih general linear model Lalu pilih univariate Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kawan semua Kita masukkan variable jenis kelamin Dan jenis pekerjaan Ke kolom fix factor Lalu variable jam kerja Kita masukkan ke kolom dependent Lalu pilih save Kita checklist pada standardized residual Nah, tujuannya untuk memunculkan variable Standardized residual Lalu pilih continue Selanjutnya pilih ok Nah, kita apikan dulu output ini Nah, di sini sudah muncul variable baru Nah, variable inilah Yang akan kita uji Apakah data berdistribusi secara normal atau tidak Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih descriptive statistics Selanjutnya pilih explore Nah, di sini sudah muncul kotak dialog Kita masukkan variabel standardized residual ke kolom dependent list Lalu pilih plot Selanjutnya kita bisa checklist pada normality plot with test Lalu pilih continue Dan yang terakhir kita bisa pilih ok Nah, di sini Kita bisa lihat pada tabel test of normality Nah, ini untuk uji normalitas data Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada uji normalitas data Alangkah baiknya Kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas Yang pertama Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka nilai residual standar Berdistribusi tidak normal Yang kedua Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka nilai residual standar Berdistribusi secara normal Nah, di sini bisa dilihat Pada tabel test of normality Yang lebih tepatnya pada kolom sapirovil Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,780 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa Nilai residual standar berdistribusi secara normal Yang artinya Asumsi normalitas data sudah terpenuhi Nah, berhubung asumsi normalitas data terpenuhi Maka kita bisa melakukan uji 2Y ANOVA Dikarenakan Uji 2Y ANOVA tersebut Merupakan bagian dari statistik parametrik Dimana asumsi normalitas data harus terpenuhi Oke, langsung saja Kita bisa melakukan uji 2Y ANOVA Caranya sama Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih general linear model Pilih uni variat Nah, di sini Sudah muncul kotak dialog Kita bisa pilih option Kita masukkan Variable jenis kelamin Jenis pekerjaan Dan interaksi antara variable jenis kelamin Dan jenis pekerjaan Ke kolom sebelah kanan Lalu di bagian display Kita checklist Deskriptif statistik Lalu checklist pada Homogenity Test Nah, di sini Tujuannya untuk mengetahui Apakah varian data Homogen atau tidak Kita bisa sebut dengan Uji homogenitas Lalu pilih continue Yang terakhir kita bisa pilih Oke Nah, pada output Univariate analysis of varian Tabel pertama yang perlu kita interpretasikan Yaitu Tabel uji homogenitas Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada Output uji homogenitas Kita harus mengetahui Tentang kriteria pengujian Dalam uji homogenitas Yang pertama Yang pertama Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka varian data tidak homogen Yang kedua Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka varian data homogen Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji homogenitas Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi pada output uji homogenitas Diketahui Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,872 Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa varian data sudah homogen Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Output yang paling penting dalam uji 2Y ANOVA Yaitu pada tabel test of between subject effect Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini Alangkah baiknya Kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji 2Y ANOVA Yang pertama Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan Ada perbedaan secara signifikan Penggunaan jam kerja berdasarkan variable faktor Yang kedua Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Tidak ada perbedaan secara signifikan Penggunaan jam kerja berdasarkan variable faktor Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji 2Y ANOVA Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji 2Y ANOVA Ya, untuk analisis output yang pertama Nilai signifikansi sebesar 0,440 Nah, nilai ini ya Kawan-kawan semua 0,440 Nilai ini Nilai tersebut Lebih besar dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa Tidak ada perbedaan secara signifikan Penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin Nah, untuk analisis yang kedua Nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa Ada perbedaan secara signifikan Penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan Nah, nilai ini ya Kawan-kawan semua 0,000 Lalu, untuk analisis yang terakhir Diketahui nilai signifikansi sebesar 0,038 Nah, nilai ini ya Kawan-kawan semua Nilai signifikansi dari interaksi variable jenis kelamin Dengan variable jenis pekerjaan Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa Ada interaksi antara jenis kelamin Dengan jenis pekerjaan Dalam penggunaan jam kerja Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji 2Y ANOVA Menggunakan program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung Beri hal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar Di kolom komentar Ya, seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!